Pemirsa 100 hari pasca ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mantan Ketua KPK Firly Bahuru hingga kini tak kunjung ditahan. Menanggapi hal ini Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirimkan surat ke Kapolri untuk memprioritaskan kasus petinggi KPK ini. Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang diwakili oleh mantan Pimpinan KPK Abraham Samad, Saud Situmorang, Novel Baswedan, dan beberapa lainnya mendatangi Mabes Polri. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Mabes Polri karena menilai kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mantan Ketua KPK Firly Bahuri, jalan di tempat setelah 100 hari penetapan tersangka. Mereka membawa surat yang akan ditujukan untuk Kapolri. Hari ini kami bersama teman-teman semua mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan surat yang ada di tangan saya ini. Surat ini berisi himbawan, permintaan, dan permohonan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan dalam hal ini ya, Kapolri untuk sesegera mungkin, untuk sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri dan sesegera mungkin menyelesaikan proses-proses hukum yang sedang berjalan agar supaya masyarakat masih punya harapan terhadap penegakan hukum yang sedang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia.